Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya mau mengajarkan bagaimana cara mengatur form ya biar form show nya itu otomatis di tengah terus penggunaan menu dan toolbars baik pertama ini masih mengikuti dari tutorial sebelumnya yang pertama itu oke ini klik kanan bagian project add disini kita bikin nama form nya itu menu pertama kita lihat dulu kita setting dulu properties nya biar nanti pada saat muncul itu adalah menu utama disini lalu kita jalankan ini dia masih otomatis munculnya di apa namanya munculnya adalah di samping bagaimana caranya biar dia muncul di tengah itu kita cari di properties nya start position itu kita pilih center screen ya center parent juga ada tapi kita pilih yang center screen biar dia mengikuti layar kalau center parent itu adalah kita panggil apa namanya kita panggil form baru dari menu utama ini jadi dia yang anggap menu utama adalah parent untuk form yang baru itu jadi kita pilih center screen aja amannya sih pilih center screen aja jangan usah center parent nah lalu kita coba nah sekarang dia sudah mulai dia sudah running otomatis di tengah lalu kita tambahkan windows state nya kalau mau pada saat kita run kita run kita run dia otomatis besar maximize nah ya kan seperti itu ini maximize window state nya untuk awal saya pilih normal aja dia ada 3 pilihan maximize minimize sama normal kita pilih yang normal aja karena form-form yang kita gunakan itu tidak menggunakan tidak ada yang besar-besar lalu kita tambahkan judul misalkan menu utama saya kasih besar font nya bow 16 menu utama saya jalankan nah ini biar menu utamanya mengikuti itu klik menu utama pada bagian hancor kita pilih seperti ini kita coba dia mengikuti enggak oh enggak ya jadi hancor itu untuk mengunci ya untuk mengunci kita hilangkan live nya maka kalau kita perbesar nah dia mengikut jadi fungsinya dia buat kunci posisi dari si objek tersebut nah disini saya ganti menu utama belajar pemografan visual lalu ada menu kita pilih yang menu strip nah kita klik di menu strip lalu kita klik lagi disini posisinya di atas kita pilih disini adalah file misalkan kita ngikut yang disini ya file terus pertemuan pertama lalu kita masukkan submenu nya lagi kalkulator sederhana kalau mau menambahkan submenu di dalam submenu pilih lagi disini itu lalu pilih pilih shift nah udah itu aja cukup jadi pada saat kita jalankan nah ini sudah ada file pertemuan pertama nanti pada saat kita tampilkan kita klik pertemuan pertama dia muncul pertemuan form pertemuan pertama kita klik kalkulator sederhana dia muncul kalkulator sederhana lalu kita pilih exit dia nanti akan close untuk close exit kita klik dua kali disini kita klik dua kali aja aja n bisa n n aja biar aman n kita jalankan klik nah gitu caranya untuk pertemuan pertama kita pilih yang pertemuan satu ya nah ini pertemuan satu pilih show jadi ada dua ada show sama show dialog coba nah ada show ada show dialog nah kita lihat nanti perbedaannya kita jalankan dulu kita ini kan tadi menggunakan show nah ini masih di samping caranya biar dia muncul di tengah saya perkecil dulu muncul di tengah tadi adalah yaitu dengan start positionnya kita ganti center screen nah kalau center parent kayak gimana sama oh gak bisa oh iya masih belum bisa untuk center parent jadi tetap kita pilih amannya pilih center screen aja nah tadi yes tadi disini kita pilih kita menggunakan show show ya kan bedanya show itu sama show dialog itu kalau kita pilih show dia muncul ya kan oh ini gak keliatan masih masih gak keliatan saya tambahkan lagi disini yang show dialog ya kalkulator sederhana show show dialog nah ini pertemuan pertama seperti ini nah kita masih bisa klik loh untuk menunya masih bisa kita klik pertemuan pertama dia masih bisa klik form menu yang di belakangnya seperti ini kalau untuk show dialog dia tidak bisa nah gak bisa jadi kita gak bisa klik menu yang lain kalau menggunakan show dialog jadi bagusnya disini kita pilih kita pilih show dialog aja aduh biasaan command S kita pilih pertemuan pertama kalau kita mau buka yang lain gak bisa kita harus close dulu command sederhana nah gitu kemarin per kalkulator sederhana ini kalau kali belum jadi seperti ini ya codingnya untuk kali ini adalah kalinya menggunakan bintang terus kalau untuk kurang 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 itu bagusnya gini kurang nilai 1 terus kalau bagi menggunakan ini terus kalau menghitung ulang ulang kita tinggal pilih nilai 1 titik teks sama dengan nah ini aja nilai 2 nilai 2 terus ini hasil seperti ini sudah benar tapi masih ada yang kurang kalau tersederhana kalau tersederhana 3 5 dikali jadi 6 dikurang minus 1 karena untuk pengurangan nilai 2 oh ya nilai 2 tadi dikurang nilai 1 bagi kalau hitung ulang nah sudah benar dia sudah kosong tapi fokus dari kursornya itu masih belum di nilai 1 ya kan coba nah hitung ulang nah kan kursornya belum di nilai 1 caranya biar fokusnya ada di nilai 1 itu nilai 1 fokus save jalankan ya ya hitung ulang nah fokusnya sudah di nilai 1 ya kan nah selanjutnya kita bikin satu form lagi namanya belajar objek nah untuk belajar objek disini ada beberapa yang sering kita gunakan yaitu checkbox terus radio button yang sering kita gunakan kalau gunakan checkbox itu checkbox itu kita bisa milih beberapa item kalau radio button itu cuman satu pilihan jadi kalau checkbox itu nah kayak gini ini kalau checkbox kita bisa pilih semuanya tapi kalau radio button kita cuman bisa pilih satu seperti ini kita contohkan untuk codingnya ini kita hapus saja dulu sorry sorry radionya kita pilih satu saja nah checkbox disini if checkbox satu check then label satu text sama dengan misalkan pria else sama dengan true disini kita kasih saja kita coba nah ini kalau dicek pria kalau tidak kita cek dia jadinya wanita seperti itu lalu untuk radio button klik harusnya klik klik radio button satu cek cek sama dengan sama dengan true then label 2 lagi tapi disini radio button 2 nya kita kasih fals itu itu sih lalu else else if radio button 2 sama dengan true then label 2 text sama dengan wanita radio button satu tadi kita false else jika tidak memilih dua-duanya maka label 2 text sama dengan tidak terpilih kita save kita coba jalankan lagi lagi bentar oh iya gak usah kalau kita coba gak usah pakai if ya label 1 label 2 text laki laki kalau button 2 label 2 text perempuan coba nah ternyata gak pakai if juga gak apa-apa tapi kalau pakai if oh iya kebalik biasanya kalau itu saya untuk menampilkan data dari process data nah terus untuk combo box kita coba untuk nge-add nya add item nah bisa gunakan add item ini klik yang ini terus add item misalkan komograman visual terus cemen asis data terus ada lagi asis data terus kalau mau tambah bisa enter aja lah oke kita coba nah udah udah bisa lalu untuk menampilkan datanya kita coba pakai label lagi jadi kita gunakan event nya change ya label 3 text sama dengan combo box 1 text ya harusnya bisa 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 nah bisa jadi ini sebenarnya sama tiga-tiganya itu sama cuman mempunyai kelebihan yang berbeda-beda terus ada lagi enggak ya satu lagi ada yang namanya message box ini juga penting saya coba pakai tombol pesan tampil pesan kita masukkan dalam button satu klik message box bisa lihat ini kalau seperti ini kita coba dulu tampillah pesan bagusnya kita setting dulu ya munculnya di tengah kita klik tampil pesan maka muncul pesan sebelum pesannya hilang kita tidak bisa mengklik di form oke kalau tampil seperti ini masih belum keren ya coba ini nama projectnya pemogelan visual itu nama projectnya ini isinya masih belum keren ya kalau belum kita tambahkan yang lain-lainnya nah disini kalian bisa koma kalian bisa lihat button S Microsoft kalian mau isikan tombol tombolnya itu bukan cuman oke kan jadi nah mau bbs atau bbs yes no atau yes no cancel kita pilih yang yes sebelumnya tadi kan cuman muncul oke aja sekarang kita tambahkan misalkan bbs no lalu kita koma kita koma maka title as object kita isikan menampilkan pesan nah itu untuk title nya untuk judulnya tadi kan gunakan nama project ini tapi disini kita gunakan penamaan yang kita bikin tadi nah ya kan menampilkan pesan sebentar klik nah menampilkan pesan itu adalah judulnya judul pesannya anda mengklik tombol tampil pesan anda mengklik tombol tampil pesan itu adalah isinya bbs no itu adalah ininya nah tombolnya sekarang kita tambahkan dulu disini ya kita bisa menambahkan button bisa juga menambahkan icon nya plus bb sukses ada gak information nah information maka akan bertambah nah akan nambah apa sih namanya icon sama suaranya nah tapi kalau misalkan kita ganti kita cari dulu critical juga ada suaranya pun beda nah atau warning ada gak ya kan bcancel juga bisa critical xlam nah itu lah itulah nah juga bisa baik cukup sampai sini dulu untuk belajar objeknya nanti selanjutnya oh satu lagi kita belum tampilkan disini kita tambahkan belajar objek oke dulu belajar objek show dialog kita belum setting tampil menu utama dan bisa nah sekarang kita pengen coba tambah ini loh exit itu biar lebih keren sedikit nah dia exit itu kita tambahkan message box selanjutnya pesan sama dengan skbox kurung buka anda yakin ingin keluar kita tambahkan yes no kita tambahkan pb question pb question itu untuk ikonnya konfirmasi dim as string if pesan sama dengan pb yes dan n dah gitu aja jalankan no dia tetap kita pilih yes dia exit keluar oke itu saja untuk hari ini nanti kita sambung untuk belajar yang lainnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh